Tenang aja, kencan kali ini. Pasti aku gagalin. Sekarang aku kirim fotonya ke kamu ya. Kamu gak apa-apa kan? Makasih. Lesung! Siapa yang minta kamu pegangin? Halo, mau pesan dua gelas bir yang kandungan alkoholnya paling tinggi? Iya. Kamu keliatannya gak bisa minum banyak ya? Agak rendah ya tingkatnya. Kamu biasa minum yang begini doang. Udah gak usah minum lagi. Nanti muntah. Kalau muntah di sini, kamu harus nanti rugi. Aku sekarang lagi gak mau minum bir. Gimana kalau aku ternyata kamu makan aja? Yuk! Ya, direk turdelen kita. Jangan-jangan kamu gak pernah makan yang ringan ya? Kalau kamu gak makan, aku makan duluan ya. Arbi, Arbi! Kok hari ini rasa minyak aneh sih? Iya mbak. Soalnya chefnya hari ini gak masuk. Karena aku udah bilang, mana mungkin udah sanggup makan di sini? Habis makan mau kemana? Ini, ini, ini. Aku mau semuanya. Bos Darren, aku lupa bawa dompet. Boleh gak? Kamu biasanya sayang mati ini ya? Hah? Seingatku barang-barang di sini padang murah deh. Pilih aja sesuka hati kamu. Baju macam apaan ini? Cukup gantiin gajiku dua tahun kayaknya. Gak jadi deh. Ayo pergi. Itu aja deh. Kalau mau tumbuh ke sini ya. Baik, silahkan ke klasir ini ya, Pak. Kamu ngapain sih habisin uang sebanyak itu? Tenang aja. Aku kan udah mapan. Terus, aku juga punya penghasilan gampingan. Dari Viso Novel. Viso Novel? Iya, Viso Novel ini aplikasi untuk membaca novel. Jadi, aku itu udah kumpul banyak tuan dari Viso. Sekarang, novel Viso gak cuma bisa membaca novel gratis. Tapi, juga bisa ngasalin uang. Pengguna baru bisa mendapatkan hingga Rp48.700 untuk menyelesaikannya tugas pada hari pertama. Dan semakin banyak Anda membaca, semakin banyak penghasilan Anda. Klik tombol di bawah untuk download Viso Novel dan mulai menghasilkan uang. Oke, saatnya download juga. Tapi, aku tetap gak mau kalau kamu yang beliin barangnya. Karena aku udah bilang gak mau. Kok malah dibeliin sih? Aku gak bakal bayar ya. Sisanya kamu sendiri ya? Aku udah capek. Eh, menurutmu Darren gimana? Menurutku? Lumayan sih. Dia beri sama orang lain. Nah kan, udah aku bilang. Gak semua cowok tajir sama kayak buaya nyakitin pasang kamu kemarin. Ada juga tuh yang baik. Bentar ya, aku bukain dulu. Kok kamu datang? Terima kasih atas kesempatan kerjasamannya. Itu karyanya? Oh, dia bestiku. Oh. Siapa suruh? Kamu benci banget sama orang kaya. Kalau aku gak nipuin kamu buat gencan buta, pasti kamu gak bakal mau ketemu direktur Darren. Teganya ya, kamu jual bestik kamu sendiri untuk bisnis kamu. Nih. A. sucks ya. Hayati hayati. Hayati hayati. Terima kasih telah menonton!